Intro Tolresta Magelang berhasil mengamankan 4 pria yakni berinisial FMF alias PN, AZF alias MJ, MK alias KP, serta AZP alias NB yang merupakan warga Kabupaten Magelang. Penangkapan dilakukan di depan kantor Kelurahan Secang Kabupaten Magelang pada Rabu 26 Oktober lalu. Terbongkarnya transaksi narkoba ini berdasarkan informasi adanya penjemputan narkotika dari Jakarta menuju Magelang dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Aila bernomor polisi AA-1905AX yang kini menjadi barang bukti. Dalam penggeledahan, polisi menemukan narkotika golongan satu jenis sabu seberat 512,14 gram dengan satu tersangka ditangkap di tempat berbeda. Kita akan dihadapkan di wilayah Magelang atau wilayah lain yang ditentukan oleh tersangka atas nama inisial TN yang saat ini masih DPU, sudah kita kerja. Di TKP tersebut kita mengamankan ada 4 tersangka, 4 tersangka ini memiliki peran masing-masing. Para tersangka terancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana dendam maksimum 10 biliar rupiah. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah